Hingga malam ini pemirsa umat Tionghoa masih berdatangan ke kelenteng Petak Sembilan Jakarta untuk meraihkan Tahun Baru Imlek. Antusias umat juga terlihat dikarenakan tahun ini tidak adanya pembatasan di kelenteng seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Pemirsa selamat Tahun Baru Imlek 2023 bagi seluruh umat Tionghoa yang berada di Indonesia. Dan memang begini pemirsa situasi pada malam hari ini, tepatnya di Wihara Dharma Bakti atau kelenteng 49 di daerah Jakarta Barat. Dimana basarkan pantauan kami pada malam hari ini memang untuk para umat Tionghoa masih terus berdatangan di kelenteng ini untuk bisa merayakan atau memanjatkan doa di hari perayaan Imlek di tahun 2023. Nah memang pemirsa untuk perayaan tahun ini merupakan Tahun Kelinci Air yang memang ini menginduksikan atau adanya makna-makna yang terkandung di dalamnya, yaitu adanya harapan baru, tentunya dengan adanya kesebaran dan juga kesuksesan yang diharapkan bisa terbawa atau diwujudkan di tahun 2023. Memang seperti biasa nantinya bagi para umat yang baru datang memang nanti akan langsung menuju ke lantai dua untuk langsung memanjatkan doa-doa. Kemudian nanti ada prosesi pembakaran di sini begitu, nah nantinya ini sebagai bentuk atau simbolis begitu untuk memanjatkan doa-doa kepada sang dewa. Dan juga nantinya ada seperti melepaskan burung-burung yang ada di sini, di mana ini juga sebagai simbol agar bisa adanya panjang umur di tahun-tahun mendatang. Tentunya dengan perayaan tahun ini cukup berbeda dan cukup istimewa, karena tidak adanya pembatasan-pembatasan seperti di tahun-tahun sebelumnya, yang memang pasca atau adanya COVID-19, di mana memang tetap dihimbau begitu oleh dari pihak pengelola dari klanteng PT 9 ini. Meskipun sudah adanya pembatasan atau maksud kami dilepasnya pembatasan-pembatasan, namun untuk protokol kesehatan tetap dihimbau, dilakukan oleh umat yang datang. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Sadu Santo, Yulia Lorena, INU, Senang Warga.